Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dulur-dulur Jadi di video kali ini Saya akan Menjelaskan bagaimana cara Membuat running text Jadwal sholat sepanjang masa Nah untuk video kali ini Yang running text jadwal sholat sepanjang masa Yang kemarin itu Jadwal sholat informasi Eh jadwal sholat informasi Running text informasi Jadi kalau yang ini running text jadwal sholat Sepanjang masa Jadi untuk cara pembuatannya Itu sama aja lor Cara pembuatannya itu sama aja Cuman yang membedakan itu hanya Modulnya Modulnya Kita pakai modul yang jadwal sholat Nah ini kita pakai modul jadwal sholat JWS ya Ini kayak gini Jadi yang membedakan itu Cuman dari modulnya ya lor Jadi untuk running text Informasi dan running text jadwal sholat Itu yang membedakan Cuman dari modul Sebentar Jadi yang membedakan itu Cuman modulnya Kalau ini modulnya yang Modul jadwal sholat Nah kalau yang ini Modulnya kita pakai HD W00 Ini yang modul running text informasi Nah aku kain Gak gimana modelnya Perbedaannya Jadi perbedaannya kayak gini lor Ini untuk running text informasi Jadi kalau yang ini Kalau yang ini running text jadwal sholat sepanjang masa Jadi modulnya itu Banyak sekali Kayak nyebutnya modul ya Kayak gini Kemarin yang yang running text informasi pakai yang ini Untuk penyambungannya juga Tetap sama kayak kemarin Penyambungannya itu sama Jangan lupa Ini ada panah Berarti adapnya ke atas Terus untuk penyambungan data Itu harus di Di belakang Panah ini Kalau sampai nyambungnya di Depannya panah ini Misal Apa Modulnya disambungkan ke sini Gak bisa Jadi harus di belakang Panah ini Jadi disini Terus Panel selanjutnya juga Berurutan kayak gini Arahnya Mana Sama Tinggal di jumper aja Panel Satu ke panel lain Di panel satu Jumper Ini data Nah Cop-copan datanya Itu Tidak mungkin kebalik Karena Dia ada Lubangnya Ada lubangnya kayak gini Dan ini juga ada lubangnya Guntukannya Ada gundukannya Tidak mungkin kebalik Kita ngecek nih aja Kita pasang Meskipun ini semisal Sampai kebalik Ini tidak berbahaya Tidak masalah Paling cuma Tidak nyala aja Lempunya Karena Ini data Yang penting ini Ini untuk soket Penyambungan Listriknya Yang ada Ininya Berarti dia ke Yang ada Ininya Ada Kayak tembok Ini Yang sebelah kan Tidak ada Kayak tembok Yang ini ada Tinggal di Tancapin Gitu aja Nah Sebelahnya juga Paralel Ini juga Nah ini Saya pakai Adapter yang 5V 4A Sama seperti Kayak kemarin Tinggal Di Kita Isolasi Terus Kita Lim Tembak Ditempel Disini Loh Jadi ini Setelah Adapternya Power supply Pasang Ini power supply Yang pakai Yang 5V Ya Jangan lupa Power supply Ini 5V Karena Panelnya Ini Harus Pakai Harus 5V Lebih dari 5V Takutnya Nanti Ini Lampunya Panelnya Tidak Tidak Kuat Ini Pakai Yang 5V Power supply Jadi Ini Dari Listrik AC Power supply Jadi Keluarnya 5V Ini Tak Sambung Loh Karena Kapal Pendean Jadi Yang Merah Ini Plus Merah Ini Plus Yang Biru Ini Main Jadi Untuk Arus Untuk Isi Power Panel Tak Jemper Kesini Langsung F Ketik Satu Gendang Gerempel Disini Ini Arus Untuk Lampu Panelnya Sambung Sini Sini Sudah Kayak Gini Sudah Nyala Nah Untuk Nancap Nya Juga Ini Datanya Dari Modulnya Ini Langsung Masuk Ke Panelnya Kayak Gini Coba Kita Nyalakan Ini Sudah Berfungsi Coba Ini Sudah Berfungsi Jadi Tinggal Kita Setting Kita Masuk Ke Aplikasinya Aja Kita Pakai JWS Aljana Kita Pakai Aplikasinya Kita Kalian Bisa Cari Di Playstore Ini Aljana Wifi Ya Ini Tinggal Dibuka Aja Kayak Gini Ini Sudah Masuk Saya Tadi Coba Tak Keluar Masuk Coba Buka Tampilannya Awalnya Kayak Gini Ini Ada Pilihannya Aljana Pro Aljana Pro 75 Aljana Single Dan Aljana Single V2 Untuk Yang Kita Pakai Ini Pakai Yang Aljana Single Yang Warna Merah Ini Aljana Single Jangan Lupa Dikonekkan Wifinya Wifinya Dikonekkan Cari Ya GWS Aljana Wifi GWS Aljana Wifi Sudah Terhubung Ini Tadi Sudah Tak Hubungkan Soalnya Jadi Kalau Sebelumnya Belum Nanti Ada Password Coba Kita Ulangi Lagi CWS Nah Ini Sandinya 1234 1234 1234 Jadi 1234 1234 Sandinya 1234 1234 Oke Sambungkan Sudah Terhubung Kita Masuk Ke Aplikasinya Lagi Channel Single Oke Ini Sudah Konek Kalau Ada Gambar Sinyal Wifi Sudah Konek Jadi Tinggal Kita Setting Dulu Jadi Setelah Sudah Masuk Sudah Terhubung Wifi Kita Langkah Pertama Itu Kita Setting Set Size Setting Berapa Panel Yang Kita Buat Password Itu 8 8 Kali 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke Ini Akan Ada Pilihan Kita Pake Berapa Panel Kalau Satu Panel Kan Ukuran Panjang 32 Tingginya 16 Centi Saya Kan Pake Yang 3 Panel 1 Meter Berarti 96 X 16 Terus Kita Oke Sudah Bunyitit Gitu Kita Namai Masjid Apa Coba Al Ikhlas Hal Ikhlas Kita Oke Nanti Pas Dibunyi Kalau Oke Oke Sudah Kembali Jadi Sudah Bisa Kayak Gini Nah Kita Set Lokasinya Lokasinya Kita Kita Pake Settingan Lokasi Kita Sekarang Oke Jadi Sudah Sudah Jadi Loh Ini Nah Untuk Selanjutnya Ini Informasi Informasi Dan Lain Lain Itu Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masjid Atau Musola Kalian Nah Ini Informasi Satu Informasi Dua Murotal Pas Ya Bentar Nah Nah Tak Gitu Ya Loh Paham Loh Oke Ini Sudah Jadi Ini Tinggal Kita Pasang Lagi Belakangnya Kita Rapikan Dan Sudah Siap Dipasang Atau Dijual Kayak Gitu Cara Bikin Tanding Teks Jadwal Sholat Sepanjang Masa Terus Tulur Tulur Hukum Terus Channel Sahabat Elektro Terenggale Terima Kasih